Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompasi yang saudara bersama saya Yan Rahman. Ada informasi penggunaan pesawat jet untuk bepergian ke Amerika Serikat oleh anak bungsu Presiden Joko Widodo, yakni Kayasang Pangarap dan istrinya Erina Gudono terus menjadi sorotan. Kayasang kini dilaporkan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau MAKI ke KPK untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi. Masyarakat Antikorupsi Indonesia, MAKI, melaporkan Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kayasang Pangarap, ke KPK. Pelaporan di KPK itu buntut Kayasang dan istrinya Erina Gudono kepergok ke Amerika Serikat dengan menggunakan jet pribadi. Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, mengaku telah memberikan alat bukti berupa dokumen nota kesepahaman antara pemerintah kota Solo dengan salah satu perusahaan e-commerce. Boyamin menyebut, nota kesepahaman itu bisa membantu KPK untuk mendalami dugaan gratifikasi ke Kaesang. Ia juga meminta KPK mengklarifikasi semua pihak, termasuk kakak Kaesang, Gibran Raka Buming Raka. Ya Kaesang apapun adiknya Gibran, yang tanda tangannya kan Gibran. Dan pesawatnya diduga juga miliknya Sopi. Nyambung kan, jadi irisannya ada, jadi tidak terlalu jauh kepada Pak Jokowi yang selaku presiden. Karena mungkin bisa ada, bisa tidak ada data, rangkaian keterkaitan dengan perusahaan ini. Pakar hukum tindak pidana pencucian uang YNT Garnasih menyebut, KPK tidak cukup hanya meminta klarifikasi pada Kaesang, namun harus juga menyelidiki hingga tuntas dugaan suap atau gratifikasi untuk meminta jabatan atau proyek melalui Kaesang. Jangan-jangan ini adalah suap-menyuap untuk yang lain, tapi melalui yang bersangkutan, yang melalui Kaesang, begitu. Kan biasanya begitu. Misalnya minta jabatan kepada pejabat melalui istrinya, kan gitu, memberikan sesuatu kepada istrinya. Jadi harus didalami seperti itu. Yang memberikan fasilitas jet pribadi itu siapa? Siapa dalam artian gini, dia mempunyai proyek apa tidak? Dia mempunyai kepentingan apa apa tidak? Makanya konflik of interest itu menjadi kata kunci ya, konflik of interest dan etika. Usai menerima pelaporan, KPK menyebut akan memanggil Kaesang Pangarep untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi lewat penggunaan fasilitas jet pribadi. Namun Wakil Ketua KPK Alexander Marwata membantah KPK memeriksa Kaesang dalam ranah penindakan. Menurut Alex, upaya KPK meminta klarifikasi ke Kaesang terkait fasilitas jet pribadi masih ranah penjagaan. Kami akan mengundang untuk klarifikasi dan itu ranahnya ranah pencegahan. Saya tidak pernah bicara baik klarifikasi ini ke ranah penindakan. Ini masih berproses ya tentu. Kami sih malah sebetulnya berharap ya kalau menyangkut apa fasilitas prakerjet itu darah Kaesang sendiri yang mendeklir. Kini publik menunggu keseriusan KPK untuk membongkar alasan dibalik dugaan pemberian fasilitas jet pribadi kepada Kaesang Pangarep.